Halo guys, bersama Pojok Kuliner Di video ini saya akan berbagi ide bisnis atau ide jualan yaitu kentang goreng Ini kentangnya sudah saya siapkan Ada pun di sini saya akan berbagi tips cara memilih kentang Yaitu kentang kuning Jadi ketika kawan-kawan beli, ngomong kentang kuning seperti ini Karena ada yang namanya kentang putih seperti ini Karena yang lebih enak digunakan untuk kentang goreng yaitu kentang kuning Oke guys, langsung saja kita masuk tahap berikutnya yaitu memotong kentangnya Ada pun di sini saya memotongnya menggunakan alat potong gutir atau jelly guys Agar nanti hasilnya bisa bagus Kita potong kecil-kecil seperti ini Kemudian kalau sudah kita potong lagi Hasil potongannya nanti seperti ini guys Bagus sekali seperti ini Oke guys, kita potong semuanya sampai selesai Untuk selalu mendukung channel ini guys Silahkan tekan tombol like Kalau sudah selesai semua Sekarang hanya kita cuci bersih Karena ini ada getah kentangnya Kita bilas seperti ini sampai 3 kali guys Atau sampai airnya kelihatan jernih Karena kalau kita tidak mencuncinya sampai bersih Nanti rasanya agak langu Kalau bahasa jawanya ini sudah bersih Kita tiriskan Kemudian kita rendam kentangnya menggunakan air lagi ya guys Tapi disini kita bumbui dengan Tengah sendok makan MSG dan 1 sendok makan garam Kemudian kita aduk Kita diamkan minimal 2 jam guys Agar bumbunya meresap Setelah minimal 2 jam kita rendam seperti ini Kemudian kita tiriskan Kita tiriskan Seperti ini Kemudian kita diamkan Minimas 15 menit guys Kita siapkan tepung krispinya Yaitu 200 gram pati Setengah sendok makan MSG Dan setengah sendok makan garam Kita aduk-aduk seperti ini Kalau sudah kita siapkan Tempat yang bersih Kita ambil sebagian kentang Kemudian kita taburi tepung krispinya Secukupnya saja Kalau sudah Kita goyang-goyang seperti ini Agar bisa tercampur rata Kemudian Kita sari ya guys Agar tepung-tepung yang tidak menempel Di kentang itu bisa jatuh Kalau sudah Langsung kita goreng Menggunakan minyak yang panas Sambil kita aduk Aduk Agar cepat matang ya guys Kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti ini tandanya Kentangnya sudah matang Siap untuk diangkat Oke guys ini Kentang goreng yang sudah siap Kalau untuk dijual ini Kita tambahin dengan Sambal saus Sashat seperti ini guys Dan sterofoam Kita jual per porsi Satu sterofoam ini Lima ribu Satu sterofoam penuh Ditambah Satu sasat sambal Ini kita jual Lima ribu guys Dari anak-anak Sampai orang tua Insya Allah Suka dengan ketang goreng Mau kita jual Dimana saja Insya Allah Juga laris Semoga video ini Bermanfaat Menginspirasi Bagi kawan-kawan semua Dari saya pribadi Terima kasih Jangan lupa Di subscribe ya Sampai jumpa